Dan selanjutnya pemirsa banjir di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan berdampak ke 10 kecamatan, lebih dari 60 ribu warga menjadi korban. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sejak pertengahan Mei 2020, kini semakin meluas hingga ke 10 kecamatan dan merendam belasan ribu rumah. Menurut Bupati Wajo, ketinggian banjir mencapai 7,9 meter. Selain itu, warga yang terdampak banjir mencapai lebih dari 60 ribu jiwa. Laporan jumlah kecamatan yang masih mendapatkan luapan banjir ini sebanyak 10 dari 14 kecamatan di wilayah kita. Kemudian jumlah kakak yang sudah terdampak itu sudah hampir 17 ribu kakak. Dan kurang lebih 60 ribu warga kita yang sudah terkena dampak, ya 69 ribu jiwa. 2 ribu warga telah dievakuasi ke 8 posko pengungsian di kecamatan Tempe dan titik pengungsian di tiap kecamatan yang disiapkan Pemda Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, AINews melaporkan.